Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod boost yang cukup keren Ini adalah mod boost XHD dengan livery PO Haryanto Untuk boostnya ini bersasis Hino RK8 ya sepertinya Dan untuk liverynya ini Mercedes-Benz dengan livery PO Haryanto ya Dengan julukan Unicorn Dan bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Untuk statusnya ini adalah free dan kalian bisa langsung mendownloadnya ya Dan sebelum lanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan review untuk modnya ini karena itu sangat keren banget ya Untuk modnya ini Kita lihat untuk bodi luarnya dulu ya Wess mantap ini Dan tentunya disini sudah full ACC gerak ya Jadinya sudah versi update-an terbaru Terlihat dari interiornya Wow mantap ini Wess pokoknya mantap ya Langsung saja kita akan cek untuk perlampanya dulu Untuk lampu dekat Disini menyala ya Lalu lampu jauhnya juga menyala Lampu hazard Send kanan Lalu send kiri Sudah menyala dengan normal Lalu kita cek untuk wiper Wiper Untuk wiper disini hanya wiper bagian bawah ya Dua wiper bawah ini Karena untuk wiper atas itu Di aslinya kalau nggak salah itu Jarang dinyalakan ya Jadi ini mungkin menyesuaikan dari di aslinya mungkin Dan kita cek untuk bukan pintu Untuk pintunya disini menggunakan pintu tengah ya Yang sangat ciamat sekali Dan untuk wild dove-nya ini menggunakan wild dove chrome Dan wild dove dari laksana Dan untuk pintunya ini menggunakan pintu sliding door Ini belum mano ya yang S-series ya Karena untuk selendangnya ini masih selendang yang lama Tetapi untuk bagian topi ini sudah yang terbaru ya Tapi sayang banget disini kok topinya sepertinya Terlalu tebal ya disini Tapi untuk bagian atasnya disini sudah bagus ya Untuk base-nya ini keren banget disini Jadi tidak terlalu kago gitu kan Biasanya ada yang terlalu gimana gitu ya Tetapi ini pas banget untuk bodinya Dan kita cek untuk bagian belakang Untuk bagian belakang Mas keren banget ya Apalagi dengan livery Orianto Untuk lampu rem Lampu malam Lampu mundur Serta lampu sennya sudah menyala dengan normal ya Ini sudah menyala dengan normal Dan untuk lampunya ini kuningnya mantep ya Dan untuk menyalanya ini ciamik banget disini Lalu kita cek untuk bagian ACC nya itu apakah bisa bergerak yang di luar Wah bisa dong keren banget ini Tapi untuk bagian capet belum ya Mungkin karena mayoritas bus itu capetnya masih kaku ya Untuk bagian capet jenisnya Jadi tidak digerakkan Atau mungkin Mungkin saja supaya tidak terlalu lembut ya Karena untuk banyak animasi gerak itu Bakalan ngelak ya kadang-kadang Dan untuk dashboardnya seperti ini Wah mantap ya Ini Tapi sayang banget untuk bagian pilar yang bagian interior itu Menurut saya pribadi itu terlalu tipis ya Karena hasilnya itu agak lumayan besar Ini terlalu tipis disini Dan untuk bagian dashboardnya ini keren banget ya Wah mantep ya Untuk setirnya menggunakan setir Hindu Dan untuk penataan sepionnya ini mantep banget Kita cek untuk indikator Sudah bergerak ya untuk indikator Untuk lampunya sudah bergerak Tapi belum ada semacam lampu interior disini Oh iya kita belum mencoba untuk gantungan aksesoris ya Wah disini sudah bergerak ya Ini kerennya biasanya itu kan anu ya Kayak mode-mode lain itu Aksesorisnya itu kadangnya itu offset ya Dari kaca ini enggak ya Ini natap di kaca ini Keren banget ini pokoknya Dan kita cek untuk tombol animasi Untuk animasi pertama ini Kalau enggak salah membuka kaca ya Bagian driver Nah kacanya terbuka sama membuka bagian belakang Kalau misalnya Ya toilet ya bagian belakang toilet Lalu untuk animasi kedua disini Bagasi Dan disini bagasinya yang terbuka Hanya bagian kiri ya Karena tidak terbuka Tapi biasanya dihasilnya juga gini ya Mungkin Lalu untuk animasi ketiga ini cukup unik ya Karena untuk sepihan kecilnya ini bisa dilipat Jadi kita lihat dari interior Nah sepihannya jadi kelipat ya Jadi tidak mengganggu dari kendara lain ya Ya mungkin Ya mantap ini Kacanya kita geser Enggak kelihatannya Mungkin dari skinnya ya Oh iya Animasi nomor satu ya Kaca geser Nah mantap ya Ini pokoknya recommended banget Untuk dicoba bagi kalian yang suka dengan mode XZ Dari Modino RK8 ini Untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata saya maaf Saya Pak Bersiap 10 Channel Salam Fusid Many Terima kasih telah menonton!